Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kita lanjutkan lagi ya untuk setting mikrotik yang kemarin Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan di lokal area networknya Tutorial kali ini saya akan membuat suatu konveksi atau setting hotspot mikrotik Karena kebanyakan teman-teman RT RWnet itu akan menggunakan hotspot Untuk menjual koneksi internetnya Dengan menjual voucher, voucher harian, voucher mingguan, bulanan Nah, itu kebanyakan seperti itu Dan saya rasa itu sesuatu yang efektif ya untuk menjual Karena abang-abang kita memasang access point hotspot ya Itu akan muncul nama SSID yang bisa kita beri nama ya Bahkan diberikan nomor telepon Kemudian akan setiap user yang konek ke access point tersebut Ya akan muncul yang namanya halaman login Nah, disitu halaman login itu diabilisi halaman untuk memasukkan username dan password Dan segala lagi disitu ditambahkan untuk advertising atau sebuah iklan untuk membeli voucher atau hotspot Itu sangat efektif untuk mengiklankan ya Saya juga dulu awal-awal seperti itu ya Dengan menuliskan nomor handphone di SSID access point yang kita pasang Dan membuat halaman login itu customer dedang sendiri Oke, sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan subscribe Ya, yang warna merah tadi Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Ke semua ya Biar Anda akan mendapatkan notifikasi dari video baru saya Baik ya, kalau mau like silahkan like Kalau mau ingin dibagikan silahkan dibagikan Oke, baik ya Kita langsung saja ya Untuk membuat sebuah server hotspot ya Ini sangat mudah caranya ya Jadi pertama kali kita akan membuka ya DP address ya Buat update addressnya dulu Untuk LAN part ya Misalkan 192.168.87.1 Jadi ini Anda bisa membuat IP address sendiri ya Oke Jangan lupa untuk LAN-nya Kita pilih ya Sebagai sumber dari hotspot tersebut Kita apply Ini muncul IP address yang kita inginkan Untuk di LAN part Oke Selanjutnya Kita mulai untuk membuat server hotspotnya Yang bisa saja Hotspot setup Ini sudah LAN up LAN part Next ya Kemudian IP addressnya tadi sudah dibuatkan Jadi langsung muncul Tidak ditawarkan Langsung Ini maskeratnya blog Tidak usah saja Ya, karena kita sudah membuatkan maskerat untuk internetnya Ini Kemudian next Nah, ini poolnya ya Alamat Yang akan diberikan untuk client-client hotspot Dari 2 sampai 254 Kalau misalkan mau dibersimpit lagi Boleh Ya, misalkan saya tulis disini Dari 10 ya 10 sampai 10 sampai 210 Misalkan ya Jadi Ada 200 Sekitar ada 200 IP address Ya, dalam satu Range Atas pool networknya Dan next Certificate Tidak usah Ya Indibus server juga Tidak usah Ini DNS juga Next saja Ya DNS name Nah, ini boleh dikasih nama Artinya nanti kalau Anda tidak isi Itu akan diberikan IP address Ya, tapi kalau dengan adanya DNS name Halaman login yang muncul itu Akan ada nama Dari domain Ya, sebuah nama domain Ini nanti akan membentuk Yang namanya DNS static Misalkan Econet Misalkan ya Econet Nah, klik next Ya Klik next Kemudian Admin password For the user Nah, ini untuk password The port Jadi akan diberikan password Untuk kita menggunakan Jaringan transport Ya, misalkan Yang gampang aja 1, 2, 3 Oke, sekarang sudah sukses ya Untuk membuat sebuah Hotspot Nah, ini sudah ada server Ya, kita lihat servernya Seperti apa sih Nah, ini masih merah Karena saya belum gunakan Ya, interface-nya ini masih Belum terkoneksi Ya, masih belum run Ya Oke, jadi masih merah Jadi, ada nama dari Server hotspot-nya Interface-nya Address pool Address pool itu ada di sini Ya, IP address Pool Ya, ini dia Ya Nah, ini ya Kemudian Profilnya Profil hotspot-nya Di sini ya Server profilnya Sudah terbentuk Ya Server Profil hotspot-nya Ya, sudah jadi Kemudian Tadi Oke, yang lain-lain Itu timeout Ya, artinya Kalau tidak ada apapun Kalau client itu connect Kemudian idle Selama 5 menit Dia akan Lockout sendiri Ya Keep lab timeout Login and out Ya Mark for address Artinya setiap Client Dia akan diberikan Maksimal 2 mark Yang muncul pada Host ya Nantinya Nantinya di sini Akan muncul Kalau ada Bila ada Client-client yang Sudah terkoneksi Ya Oke Mungkin ini Sudah untuk Server hotspot-nya Kemudian Kalau profilnya Nah, disini Profil ini Perlu kita Apa namanya Setting juga Karena kalau Misalkan kita Menggunakan Beberapa Login by Apakah kita Menggunakan Mark address Cookie HTTP Trial Kalau ini Kita menggunakan Trial Ini nanti Kita akan coba Satu persatu Oke Kita coba dulu Sebelum kita Rubah-rubah Ini Apa namanya Hasil dari Hotspot Settingan Hotspot Server hotspot Yang kita buat ini Kita coba Saya pindahkan Interface-nya Dan Laptop saya Ke interface 94 Kita pindahkan Ini dulu Lockout dulu Nah, ini pada saat Saya terkoneksi Ke interface 94 Langsung muncul Sebuah login page Login page Standar Atau default Dari mikrotik Itu seperti ini Jadi masih Sederhana sekali Nanti ini bisa Diganti Sesuai dengan Login page Yang kita inginkan Nanti Mungkin di titular Seberikutnya Kita coba Bahas Bagaimana Membuat Login page Di Hotspot Mikrotik Ini kita masukkan Karena kita baru punya Satu user Yang tadi Deput Admin Dan password Dan password Oke Kita sudah login Sudah bisa Mengkoneksi Dengan internet Oke Seperti itu Terus Kita lanjutkan lagi Kita lihat Di sisi servernya Nah, ini dia Jadi Cirinya Di aktif ini Di hotspot aktif Akan muncul User Karena kita tadi Login Dengan menggunakan admin Ini akan muncul Dan disini ada Uptime nya Terus penggunaan Rate nya Kemudian ini Ada di Hots Di Hots itu Ada beberapa Mark address Ini ada contoh Beberapa yang Terkoneksi Kalau ini yang tadi Jadi nanti dia akan Hilang sendiri Selama 5 menit Kemudian Ini sudah Terkoneksi Jadi muncul Akan di host Disini Nah, itu dia Terus Kita lihat Di server Mungkin ada beberapa Yang perlu kita cek Bagaimana sih Kalau misalkan Pada saat Puncul halaman login Itu ada trial Ada trial Misalkan disini Jadi untuk Menggunakan trial Kita cek Trial Jadi kalau Misalkan User ingin Nyoba dulu Dengan koneksi trial Itu kita bisa Setting trial Yang perlu disetting Adanya Di Cek Di sini Kemudian Di trial Time limit Untuk trial Berapa limit Misalkan Adalah 30 menit 5 menit Atau 50 menit Terserah Kalau saya Lebih Lebih Bisa Bisa Lama 5 menit Kemudian Trial Up Yang Reset Artinya User Itu Bisa Setelah Menggunakan Trial Selama 5 menit Apakah Bisa Menggunakan Laginya Kapan Apakah Sehari Dua Hari Tiga Hari Jadi Mungkin Sekarang Bisa Setelah 5 menit Setelah Habis Kemudian Untuk Bisa Menggunakannya Lagi Dia Bisa Menggunakannya Dalam Satu Hari Berikutnya Jadi Disini Setting Satu Day Ini Kita Coba Apply Dulu Sekarang Kita Coba Bagaimana Menggunakan User Trial Kita Akan Menggunakan User Trial Saya Coba Logout Dulu Ketik Alamat Tadi DNS ECO .NET Terus Gahus Mining Status Ini Akan Muncul Status Kita Welcome Admin Jadi Status Kita Sebagai Admin Tadi Karena Memang Kita Tadi Login Menggunakan Admin Ada Apiatris Kemudian Kita Bisa Logout Logout Sekarang Kita Coba Login Lagi Ini Masih Tersimpan Jadi Seharusnya Tidak Muncul Langsung Ke Status Ini Langsung Menjadi Status Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Disini Kita Masuk Hotspot Mikrotik Karena Sini Ada Cookie Jadi Cookie Itu Akan Menyimpan Dokumentasi Mark Dan Mark Atris Kita User Dan Mark Atris Kita Di Cookie Jadi Kalau Disini Ada Waktunya Berapa Lama Ini Akan Hilang Sekitar 2 Hari 23 Sekitar 3 Hari Sekitar 3 Hari Ini Tersimpan Sekitar Tiga Hari Tersimpan Ini Yang Membuatkan Jadi Pada Kita Launching Langsung Masuk Karena Username Dan Password Tersimpan Disini Jadi Sebenarnya Ini Tergantung Keinginan Kalau Untuk Di Perkantoran Mungkin Ini Efektif Karena User Tidak Perlu Memasukkan User Dan Password Lagi Tapi Kalau Untuk Poceran Itu Kurang Efektif Karena Kasihan Dari Apa Namanya Dari Usernya Kalau Usernya Akan Merasa Rugi Padahal Dia Tidak Login Pada Saat Konek Ke Wifi Kemudian Masuk Sendiri Karena User Dan Password Sudah Tersimpan Di Buki Nah Itu Kalau Misalkan Menggunakan Limit Uptime Limit Uptime 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 Akan Habis Atau Limit Uptime 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 Seperti Jadi Lebih Baik Untuk Server Dari Ininya Kita Di Hotspot Profil Ya Ini Lebih Baik Kita Buang Saja Kukinya Supaya Diburkan Klien Yang Memang Kita Membuat Yang Namanya Limit Uptime Uptime Kita Buang Kukinya Kita Akan Coba Hasil Seperti Apa Kukinya Kita Buang Kita Buang Kita Buang Dulu Nah Kita Lihat Hasilnya Kita Coba Kita Coba Log off Dulu Log off Kita Coba Login Lagi Apa Yang Terjadi Nah Ikan Muncul Halaman Login Bedanya Tadi Kalau Kita Menggunakan Cookie Langsung Masuk Karena Tersimpan Di Cookie User Dan Password Kita Jadi Tidak Belum Menggunakan Login Nah Karena Kukinya Tadi Sudah Kita Hapus Kemudian Kita Matikan Itu Kukinya Tidak Tersimpan Nah Ini Ada Tambahan Di Atas Ada Yang Namanya Free Trial Available Artinya Ini Kita Bisa Menggunakan Trial Jadi Yang Sudah Disetting Selama 5 Menit Jadi Kita Coba Menggunakan Trial Apa Yang Terjadi Welcome User Trial Sini Kita Mendapati Kita Sudah Bisa Masuk Menggunakan User Trial Dengan Alamat Yang Sama Kemudian Ini Ada Connecting Live Selama 5 Menit Kita Lihat Dulu Disini Di Mikrotik Nah Ini Kalau Menggunakan User Trial Dia Menggunakan Mark Usernya Menggunakan Mark Di User Aktif Jadi Otomatis Nanti Di Kiwi Itu Ada Terbentuk Simple Kiwi Simpel Kiwi Tadi Saya Tidak Menunjukkan Simpel Kiwi Masih Unlimited Jadi User Trial Tidak Dibatasi Karena Mungkin Di Server Disini Perlu Kita Harus Menggunakan Profile Karena Trial Masih Menggunakan Trial Masih Menggunakan Profile Default Jadi Bisa Saja Kita Menambahkan Profile Untuk Trial User Sendiri Jadi Selain Waktu Kemudian Trial Uptime Limit Trial Uptime Preset Kemudian Ada Trial User Profile Jadi Tergantung Dari Trial User Profile Nanti Otomatis Akan Bisa Dilimit Kalau Sekarang Tidak Terlimit Untuk Kiwi Jadi Kiwi Masih Unlimited Oke Mungkin Itu Saja Untuk Pembuatan Server Sekarang Gimana Gimana Sih Jadi Untuk Buatan Server Oke Ini Kita Masih Menggunakan Trial 5 Manit Selesai Nanti Otomatis Dia Akan Moncul Akan Lockout Sendiri Jadi Langsung Saja Untuk Kita Membuat Suatu User Bagaimana Kita Membuat User Hotspot Jadi Yang Pertama Kali Kita Buatkan User Profil Nya Dulu Sebelum Kita Membuat User Hotspot Secara Manual Nanti Ada Beberapa Cara Membuat User Yang Misalkan Secara Acak Atau Random Menggunakan Batch Sehingga Banyak Langsung Kita Membuat Poucher Terima Untuk Hotspot Yang Poceran Itu Banyak Sekali Aplikasi Yang Bisa Digunakan Paling Standar Yang Dari Bawaan Microtech Adalah User Man Kemudian Ada Juga Yang Menggunakan Mic Horn Yang Banyak Sekali RTR Itu Kemudian Ada Juga Yang Banyak Aplikasi Yang Pernahas Saya Gunakan Ada PH Mix Bill Atau Menggunakan Cara Manual Cukup Menggunakan Excel Saya Menggunakan Excel Saja Itu Membuat Random Jadi Kalau Misalkan Router Kita Hanya Satu Itu Mungkin Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Mic Mount HP Mix Bill Dan Sebagainya Kalau Router Kita Hanya Satu Tapi Kalau Router Kita Banyak Itu Kita Harus Menggunakan Radius Server Jadi Kalau Disini Ada Yang Server Radius Kalau Router Kita Banyak Maksud Apa Kalau Router Banyak Tetap Untuk Manajemen Usernya Itu Menggunakan Satu Yang Menggunakan Satu Router Saja Jadi Tidak Terpisah Di Masing Router Jadi Cukup Menggunakan Radius Jadi Menggunakan Radius Ini Nanti 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 Kita Kita Berhas Di Next Oke Sekarang Kembali Bagaimana Kita Membuat Suatu User Jadi Untuk Membuat User Kita Membuat User Profil Dulu Ya Klik Klik Plus Di Sini Bagaimana Kita Membuat Profil Misalkan Kita Beri Nama Dulu Beri Nama Misalkan Untuk Paket 3 MBPS Satu MBPS Aja Dulu Ya Satu MBPS Satu MBPS Oh Sebentar Ini Untuk Apa Namanya Trial Habis Jadi Kita Login Lagi Habis Kita Login Dengan User Profil Masuk Lagi Jadi Tadi Untuk Trial Habis Kita Sudah Login Menggunakan User Fold Tadi Yang Admin Kita Ketama Lagi Untuk Membuat User Beri Nama Misalkan Paket Satu MBPS Jadi Ini Kita Set Apipul Tidak Usah Biarkan Saja Nanti Server Yang Atur Jadi Yang Perlu Kita Isi Session Kalau Perlu Misalkan Oh Ini Batas Penggunaannya Cuman 5 Menit Tapi Session Ini Akan Mengulang Ulang Ini Bukan Untuk Limit Uptime Saya Pernah Coba Ini Saya Bikir Limit Uptime Ternyata Bukan Jadi Ternyata Session Itu Cuman Sekali Login Berapa Batas Misalkan 10 Menit Dia Login Lagi Itu Session Time Lagi Terus Gimana Pembatasan Itu Nanti Ada User Oke Nanti Yang Ini Dulu Ya Adalah Limit Disini Disini Kita Perlu Meng-setting Limit Kalau 1MWS Berarti Limit Adalah 1M Garis 1M Artinya 1M Yang Awalnya Untuk Download Ini Untuk Upload Oke Yang Lain Tidak Perlu Ini Ini Aja Dulu Oke Ini Tidak Perlu Diisi Kalau Upload Prescript Nanti Kalau Misalkan Anda Ingin Membuat Suatu Script Disini Juga Bisa Ya Mungkin Next Next Nanti Kita Buhas Tentang Script Oke Seperti Ini Aja Klik Apply Oke Terus Kita Buatkan Usernya User Plus Misalkan Nama Usernya Siapa Password Misalkan Misalkan Gampang Aja 123 Kemudian Profil Yang Profil Yang 1M Jadi Misalkan User Satu Ini Punya Profil Paket 1M Seperti Itu Ini Biasanya Seperti Ini Aja Kalau Misalkan Dikasih Limit Ini Disini Posisinya Limit Limit Up Artinya Dia Punya Waktu Login Aktif Selama Berapa Menit 1 Jam 2 Jam 3 Jam Artinya Kalau Ini Sudah Habis Setelah Statistik Uptain Sudah Satu Jam Ini Habis Terus Gimana Supaya Dia Bisa Login Lagi Statistik Di Repress Supaya Uptain Nol Lagi Itu Kalau Misalkan Anda Menggunakan Limit Uptain Atau Limit Bet Total Biasanya Seperti Itu Bandwidth Apa Yang Kita Sebut Dengan Kuota Kuota Disini Untuk Mengisi Sebuah Kuota Sekarang Kita Coba Logout Kemudian Menggunakan User Yang Baru Kita Buat Login Lagi Kita Menggunakan User Baru Kita Buat User 1 User 1 Password Sekarang Kita Sudah Lucin Menggunakan User 1 Tanpa Ada Limit Apapun Ini Kita Lihat Hasilnya Reconnect Ulang Nah Kita Lihat Yang Aktif Disini User 1 Oke Kita Lihat Post Posenya Disini User 1 Kemudian Di Kimi Nah Ini Ada Pembatasan Limit Max Limit 1 1 1 N Tidak Seperti Tadi Unlimited Kalau Untuk Yang Tadi User Trial Unlimited Oke Ini Contoh Kita Membuat Satu User Mungkin Itu Saja Tutorial Sederhana Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak